selamat menikmati Islam politik itu berarti menggunakan Islam untuk kepentingan politik. Nah ini sudah kelihatan ya kira-kira di Indonesia kita ini yang sudah jalan ini politik Islam apa Islam politik. Nah ini langsung terjawab selesai materinya. Tapi kalau di kampus kan harus panjang-panjang ya. Biar kelihatan wah kita ilmiah. Jadi teman-teman sekalian di Indonesia kalau kita lihat memang Islam ini punya posisi yang sangat strategis. Pertama karena jumlah penduduk Indonesia mayoritas muslim. Bahkan Indonesia ini adalah penduduk muslim terbesar di dunia. Sehingga mau tak mau ya dengan sistem demokrasi seperti sekarang yang memang suara itu tergantung dengan penduduk maka kita punya penguruh besar. Belum lagi kita bicara tentang sejarah. Jadi Islam di Indonesia bahkan ada sebelum Indonesia itu sendiri. Sebagian sejarah mengatakan bahkan sejak abad ke-7 itu Islam sudah datang di Indonesia. Tapi banyak kemudian yang berpendapat oh itu abad ke-12. Artinya sudah jauh sekali. Bahkan sebelum penjajah datang itu kerajaan Islam itu sudah ada di Indonesia. Dan tentu dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam belum lagi kemudian tradisi-tradisi pesantren yang berkembang di Indonesia. Maka seakan-akan sebenarnya Islam itu sudah menyatu dalam sanubari masyarakat kita. Jadi tidak bisa misalkan Indonesia itu dengan Islam. Karena Indonesia itu sendiri lahir dari rahimnya umat Islam. Termasuk secara organisasi Muhammadiyah misalnya. NU. Itu kan lahir itu bahkan lebih dahulu dibandingkan dengan Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua persoalannya meskipun Indonesia sudah sangat lama Islam di Indonesia sudah sangat lama tadi. Tapi kalau kita bicara tentang politik tadi sudah terjawab Islam itu seringkali hanya digunakan sebagai alat politik. Jadi biasanya ketika dibutuhkan Islam didekati. Jadi orang butuh misalnya suara. Orang membutuhkan legitimasi politik. Nah itu nempel dengan Islam. Ketika sudah mulai merasa ini direkam lagi ya. Nanti berarti ada bahasa-bahasa yang kita buat sob. Ketika sudah mulai kemudian wah saya sudah aman dengan posis saya itu ada kecenderungan Islam ditinggalkan. Jadi saya mungkin salah tapi ada beberapa tulisan misalnya coba perhatikan bagaimana ketika Indonesia akan merdeka. Maka pemimpin bangsa kita itu mereka sangat dekat dengan para ulama. Bahkan Indonesia itu lahir dari pekikan takbir. Ya Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bahkan di konstitusi kita pun disebutkan kan atas berkat rahmat Allah dan seterusnya. Tapi lihat ketika pemerintah sudah mulai merasa kuat ini sudah mulai agak ditinggalkan. Bahkan tokoh-tokoh Islam seperti misalnya Buya Hamka di penjara. Muhammad Nasir padahal adalah salah satu anggota penting Rabbi Ta'ala ma'al-Islami. Nah itu sudah mulai disingkirkan juga. Bahkan partai Islam yang waktu itu sangat besar pengaruhnya terhadap awal kemerdekaan kita Maisyumi itu juga dibubarkan. Dan ketika Islam ini sudah mulai agak ditinggalkan seperti ini maka kelompok yang ingin mendapatkan kekuasaan otomatis dia kemudian mendekati umat Islam. Paham ya? Jadi Soekarno waktu itu sudah mulai agak dekat dengan Nasakom. Ya. Kan beliau punya konsep oh bagaimana menjadikan Indonesia ini dengan ideologi nasionalis kemudian sosialis ya oh Nasakom nasionalis Islam dan komunis. Jadi Islam tetap ingin disebut tapi kan gak mungkin Islam bersatu dengan komunis. Maka ini dijadikan alat akhirnya oleh ya orde baru oh lihat nih Soekarno ini sudah mulai dekat dengan komunis. Kalau kemudian kita tetap biarkan dengan komunisnya maka kemungkinan gak ada lagi Islam di Indonesia. Kita harus turunkan Soekarno. Maka masyarakat kita kan insya Allah ini masyarakat kita memang betul-betul umat Islam ini polos. Ikut aja gitu ya. Akhirnya bondong-bondong itu ikut untuk menjatuhkan Soekarno. Intinya mendukung orde baru. Apalagi waktu itu dijanjikan oh kalau maishumi itu sudah dibubarkan aman. Kita berdirikan atau kita kasih kesempatan untuk ada partai Islam. Muncul P3. Itu kan setelah ya orde baru berdiri. Kemudian kalau selama ini tokoh-tokoh Islam itu dipenjara maka mereka dibebaskan. Tapi apa yang terjadi ketika orde baru tadi sudah mulai merasa kuat. Apa mereka butuh umat Islam lagi? Mulai pelan-pelan digeser. Jadi kita dibutuhkan itu memang ketika musim-musim mereka butuh legitimasi politik. Apalagi kalau sudah ingin pemilu. Bentar lagi pemilu. 2024 itu lihat banyak yang tiba-tiba misalnya datang ke Pondok Santren tiba-tiba yang awalnya jarang ke Mesir insyaallah datang ke Mesir. Itu kira-kira yang terjadi. Tapi sejarah ini berulang dari masa awal kemerdekaan sampai sekarang umat Islam secara umum di negeri kita tetap mungkin tidak memahami pola ini. Sudah kita memang misalnya kita ditinggalkan kita dizolim 4 tahun setahun terakhir dibaiki-baiki ya sudah kita akhirnya lupa semua kan dengan yang lain. Itulah baiknya kita umat Islam baiknya dalam tanda kutip begitu ya. Tapi intinya saya ingin menggambarkan bagaimana Islam digunakan sebagai alat politik dengan authoritarian ya authoritariannya Pak Harto waktu itu ya para tokoh reformasi termasuk ada tokoh dari Muhammadiyah ya Pak Amir Ayes yang digunakan apa? Islam kan? Ya ada Gus Dur hanya tidak bisa Islam tidak sesuai dengan pemerintahan yang otoriter kita harus menjadi negara yang demokratis yang mana masyarakat itu punya power untuk mengontrol pemerintahan maka umat Islam bondong-bondong lagi tadi menjatuhkan atau mendukung proses jatuhnya order baru tapi apa yang terjadi setelah itu? setelah umat Islam tadi selesai oke jatuh order baru terus kita mau ngapain? nah disinilah persoalan besar yang ini sebenarnya bagian dari disertasi yang saya tulis umat Islam itu dalam berpolitik itu tidak punya roadmap atau mungkin belum punya roadmap bahkan konsep politik Islam itu juga ya secara apa sederhana mereka mungkin punya definisi yang berbeda padahal kan mau tak mau kan ketika kita ingin mahanur politik Islam kan harus rujukannya kan kepada bagaimana sejarahnya Rasulullah SAW sejarah kulafak Rasidin kemudian dikontekstualisasikan dengan masa sekarang kan nili-nili itu dibawa kayak apa sih untuk masa sekarang tapi apa betul kemudian ada kajian-kajian mendalam bagaimana misalnya Islam ya menyelesaikan masalah kemiskinan itu dibawa dalam konteks Indonesia bagaimana Islam menyelesaikan masalah pengangguran bagaimana Islam menyelesaikan masalah pendidikan bagaimana Islam menyelesaikan masalah korupsi dan seterusnya sekarang pertanyaannya misalnya sekarang ada beberapa partai Islam ya bahkan banyak partai Islam yang kadang kita antara satu dengan yang lain itu ada gesekan pernah enggak kita misalnya muncul oh ini ada partai Islam ini menawarkan konsep yang ya berbeda ya dalam menyelesaikan masalah-masalah strategis bangsa tadi dibandingkan dengan partai-partai yang selama ini dinilai sekuler atau partai nasionalis pernah enggak kita dengar tawaran yang berbeda ini loh pendekatan Islam worldview Islam melihat masalah ini seperti ini jarang kan bahkan mungkin enggak ada pertanyaannya sekarang terus apa yang membuat beda antara partai Islam dengan yang bukan Islam kopya mungkin pas mulai rapat itu dengan basmala jadi level kita dalam memahami Islam tadi kadang-kadang masih bersifat ya apa namanya simbolik belum sesuatu yang sifatnya sangat substansial bagaimana kemudian memang oh ini loh menyelesaikan pemiskinan ya bahkan sebenarnya meskipun Muhammadiyah selalu bilang kita bukan gerakan politik tapi secara teoritis sebenarnya yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu adalah bagian dari politik ya maka dalam Muhammadiyah itu dikenal ada istilah politik adiluhung kita bukan masuk ke dalam politik yang sifatnya praktis tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah menyelesaikan masalah-masalah strategis yang ini sebenarnya adalah tugas dari elit-elit politik ya misalnya masalah pendidikan masalah kesehatan dan beberapa masalah kemanusiaan dan ini seharusnya yang memang harus muncul ya bukan justru rebutan itu dengan kekuasaan maka ya kami melihat ini ada beberapa masalah misalnya dalam gerakan atau politik Islam di Indonesia pertama ada banyak sekali gerakan-gerakan Islam bahkan antara satu dengan yang lain karena tidak punya roadmap itu gesekan logikanya kalau mereka punya konsep yang sama ini loh politik Islam minimal kalaupun ada muncul beberapa gerakan mereka bisa berkolaborasi saling menguatkan betul gak? tapi masalahnya kan saling dan saling sikut itu yang terjadi kemudian Islam nah ini tadi satu sisi ini sesuatu yang menyenangkan ada ya pop culture insyaallah misalnya kalau dulu mungkin zaman orde baru susah orang mengucapkan assalamualaikum orang mau pakai jilbab saja itu ya perempuan-perempuan itu perjuangannya luar biasa tapi sekarang ya sesuatu yang sangat gampang kita dapatkan ya tapi ada penilaian masih sebatas culture pop culture budaya pop budaya populer belum betul-betul tadi mengkaji Islam itu ya secara substansial ya bukan berarti kita oh kalau begitu simbol gak penting enggak simbol itu sangat penting tapi simbol ini itu seharusnya juga tadi sampai kepada hal-hal yang substansi ya dan realitanya akhirnya apa partai-partai Islam kalau dilihat ya tadi mau tunjukkan datanya ini mesti gak cukup ya dalam berbagai pemilu ternyata mendapatkan dukungan suara yang kecil ya logikanya kan sebenarnya kan sederhananya dengan demokrasi tadi berarti mayoritas masyarakat Indonesia itu memilih partai Islam tapi realitanya tidak pertanyaannya kenapa ya diantaranya adalah karena orang menilai apa sih bedanya antara partai Islam dengan yang bukan Islam bahkan kan media itu sebenarnya ketika ada misalnya tokoh Islam atau tokoh politik Islam itu yang tersandung dengan satu kasus korupsi misalnya wah itu sudah media itu akan seperti speech talk tiap hari ngomong itu terus sampai habis itu apa namanya pandangan orang yang positif terhadap partai Islam tapi kalau dilakukan oleh partai yang memang wajar kan partai ini kan memang partai yang ya begitu misalnya banyak premannya akhirnya orang harus menganggap biasa saja tapi Islam habis itu hanya dengan satu atau dua kasus saja kemudian juga nah ini tadi sudah kita sampaikan gerakan-gerakan Islam apalagi yang sifatnya politik partai misalnya kadang-kadang tidak bisa dengan tepat itu betul-betul ya memahami masalah-masalah real yang terjadi di tengah masyarakat ya seakan-akan agenda agama itu kan agenda-agenda wah sholat lima waktu puasa dan sebagainya padahal Islam seharusnya itu betul-betul masuk ke dalam setiap relung ya dari kehidupan masyarakat kita ya ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang yang sempurna dan sekarang kalau kita perhatikan ya pasca reformasi ini sudah lebih dari 20 tahun kan 98 sekarang udah 2022 berarti sudah 24 tahun dan masih kita temukan orang-orang kemudian muncul tulisan enak jaman kotoh ya terus ada apa ini padahal gerakan Islam pasca reformasi itu sebenarnya punya uang yang yang luar biasa nah ini tidak perlu kita sampaikan ya jadi sebenarnya panjang ya yang ingin saya ceritakan ini tadi kan satu semester nah tapi karena 30 menit kita bisa misalnya melihat bagaimana background dari politik Islam bagaimana sebenarnya politik Islam itu berkembang drastis dengan adanya kebebasan pasca reformasi tadi tapi ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga apa gerakan Islam tadi itu tidak bisa berkembang dengan baik bahkan kami perbadi kemudian membuat hipotesa perlu bagi kita untuk to shift the form new forms of the political Islam Indonesia bagaimana kita mereformasi formulasi politik Islam jangan kemudian kita memahami politik Islam itu hanya sebatas kita gabung dalam partai dan seterusnya nanti kita akan akan tunjukkan nah coba ini apa namanya ini sebenarnya panjang ya penjelasannya sebenarnya gerakan Islam atau politik Islam ini kasusnya bukan hanya di Indonesia ada banyak negara-negara lain yang mungkin yang sering kita lihat ada Turki gitu ya itu yang yang sangat sering dan isu-isu apa namanya ada Malaysia kalau yang lain misalnya seperti Saudi Brunei mereka memang pakai syariat Islam tapi dinamika politiknya dengan konteks yang berbeda dari Indonesia karena mereka kesultanan atau kerajaan sementara kita adalah negara yang demokratis dan di Indonesia ketika bicara tentang politik Islam ini beberapa isu yang dibahas Muhammadiyah masuk dalam pusaran politik Islam meskipun Muhammadiyah bukan partai Islam dan bukan apa namanya gerakan politik kita adalah gerakan dakwah tapi orang mau tak mau itu akan membangun image citra wah ini Muhammadiyah sudah mulai main kalau begitu kayaknya kalau selama ini dapat menteri apa sudah kita tidak teruskan yang itu ya karena ada reklamannya oke jadi ini nah sekarang satu sisi memang pasca reformasi itu ada kecerungan kenaikan ya politik Islam tadi kita ada banyak politik Islam ada banyak gerakan Islam tetapi yang kami lihat ini ada penurunan yang luar biasa ya penurunan yang luar biasa yang bahkan kalau kita perhatikan kami coba analisis ini dengan Infivo kita lihat ini kenapa kok muter-muter karena ini harus ada tempatnya oke jadi secara serhana sebenarnya isu-isu apa namanya politik Islam di Indonesia kalau sebelum apa sebelum new order ya berarti pada masa Pak Karno itu isunya cuman NII oh negara Islam Indonesia ada PRNI ada Masyumi hanya itu aja berputar di sana ketika masa Orde Baru ini sudah mulai muncul ada masalah sekularisasi masalah penegakan hukum masalah itu Cina birokrasi versus military masalah akulturasi budaya ya masalah kekerasan politik dan seterusnya hanya putarannya begini tapi ketika pas syariah reformasi ini mulai berkembang baru orang sudah mulai bicara syariat Islam sebelumnya ada syariat Islam itu kan hanya pada awal kemerdekaan kan yaitu Pancasila silap pertama yaitu ketuan Nima Esa dan kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya tapi akhirnya ketika sudah diketok Pancasila seperti sekarang sudah selesai tapi pas syariah reformasi ini muncul lagi kemudian ada beberapa wilayah yang merapkan syariat Islam itu pas reformasi Aceh misalnya ada Bulukumba Sulawesi kemudian ada NTB ada beberapa kabupaten bahkan mereka merapkan syariat Islam membuat aturan syariat Islam kemudian ada mengembangkan nili-nili berdasarkan Islam ada kemudian Habibinomik nah ini yang menarik Habibi itu dulu punya konsep sangat sederhana makanya Habibi itu terkenal sebagai tokoh yang sebenarnya sangat pro dengan gerakan Islam terlepas dari kemudian ya kita tahu ada kemudian yang tidak senang dengan Habibi sampai dia berkuasa hanya satu tahun saja kan karena Habibi itu terkenal misalnya waktu itu beliau sangat sederhana mengatakan sebenarnya kata beliau taruhlah kita berpuasa Senin Kamis saja itu pengaruhannya terhadap ekonomi itu sudah luar biasa kalau biasanya makan tiga kali sehari sudah berarti potong satu hari tidak makan kalau makan sehari itu dipotong sepuluh ribu bayangkan kalau yang berpuasa itu sepuluh juta sepuluh juta orang saja berarti berapa uang yang bisa disimpan sepuluh juta dikali sepuluh ribu seratus miliar itu kalau kita bisa saving sepuluh ribu masing-masing orang karena kita berpuasa tidak makan siang dan ini hitungannya masyarakat kita kan bukan cuma sekedar sepuluh juta tapi kita ya sampai 200 juta muslim kita taruhlah yang berpuasa 100 juta berarti 1 triliun itu per hari kita bisa mengalokasikan uang yang seharusnya ini digunakan untuk keperluan yang lain yang lebih produktif tapi faktanya apa kadang-kadang bahkan berislam kita apa puasa itu justru lebih boros ya karena apa ada balas dendam jadi jatah makan pas berbuka itu sampai 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat dibandingkan dengan makan biasanya jadi ada habibinomik ada kemudian institusi-institusi syariah misalnya kan bank-bank syariah kemudian lembaga-lembaga syariah itu muncul kemudian juga ada mulai banyak berokrat-berokrat kita yang muslim masyarakat yang sudah mulai relatif apa namanya semangat untuk beragama ada pop culture ada mobilisasi masa terkenal 2, 1, 2 4, 1, 4 itu kan luar biasa masyarakat kita ini bahkan mereka patungan sendiri itu ini kan gerakan islam sebenarnya tapi lagi-lagi karena tidak terarah tidak ada roadmap berpikir seakan-akan politik itu hanya sekedar wah kita punya jabatan selesai padahal it is not simply like that jadi jangan kita mahal politik itu kalau jadi presiden kemudian semua masalah selesai no ini terlalu simple karena apa negara ini bukan cuma dikendalikan oleh seorang presiden ada ya sistem yang dibangun ada masyarakat ada birokrat bahkan birokrat itu sebenarnya itu lebih kuat dibandingkan dengan ya mereka yang punya posisi politik contoh misalnya Ustaz Tony ini misalnya terpilih menjadi wali kota ya contoh ya bukan bukan di tempat kita mungkin wali kota di mana di bulukumbal satu tempat lah kalau kemudian misalnya Ustaz Tony ini wah datang ke suatu sistem tadi Masya Allah beliau punya komitmen kita harus betul-betul masyarakat kita berislam kebijakan tidak boleh ada korupsi dan seterusnya langsung masuk ke sana tanpa punya sistem jejaring birokrasi yang bagus kira-kira tidak bertahan satu tahun keseret misalnya contoh sederhana saja pak tanda tangan pak apa akan dibaca semua apa kita ngerti semua dengan sistem yang sudah ada kurangin nolnya satu tambahin nolnya satu dan ketika kita ingin melakukan perubahan siap-siap itu pasti akan ada gesekan tidak semua orang itu senang dengan perubahan sehingga sebenarnya membangun masyarakat bukan cuma sekedar melahirkan seorang pemimpin selesai tapi juga kita harus membangun jejari membangun sistem sehingga umat islam ini juga harus ada nanti yang menjadi birokrat-birokrat harus ada yang menjadi tentara-tentara harus ada yang menjadi dokter harus ada yang menjadi insinyur dan posisi-posisi profesional lainnya kami sering mengumpamakan sederhananya Indonesia itu seperti satu kolam ini ada kolam besar di kolam ini masuk air bersih masuk air kotor kira-kira kolamnya bersih atau kotor apa berarti ketika bilang kolam ini kotor tidak ada air yang bersih asalnya ada politik kita atau masyarakat kita juga seperti itu sebenarnya politik seakan-akan ada image di tengah masyarakatnya oh politik is dirty terus kotor mesti para koruptor semua itu orang-orang jelek padahal ada kok orang-orang baik ya dan kita kan datang Masya Allah kita semua Insya Allah orang-orang yang punya komitmen punya semangat untuk membangun Islam pertanyaannya sekarang bagaimana cara kita membersihkan kolam yang kotor ini apa kemudian kita masuk langsung ke dalam kolam dengan jubah kita kemudian langsung ambil satu-satu sampahnya apa enggak justru orang bilang mas ngapain bersihkan kolam loh jenang kok us kotor akhirnya kena kotornya juga kan kami pribadi itu punya hipotesa sebenarnya yang kita butuhkan kalau ingin ya membersihkan kolam ini satu kolam ini harus dikuras harus dikuras buat pembuangan yang lebih besar untuk membersihkan kolam ini ya ada generasi-generasi yang memang kita harus ikhlaskan kita enggak bisa berharap ya ini maaf yang agak tua generasi tua ya sudah masa kita yang muda-muda ingin merubah karakter orang-orang yang tua enggak bisa sudah kita ikhlasan saja mereka pelan-pelan dengan adanya dakwah kita bersihkan itulah tugas dakwah dan insyaallah kan Allah menjanjikan ya dengan dakwah jadi dakwah ini adalah cara supaya kita menjadi umat yang terbaik jadi setiap kita harus punya peran dalam dakwah jangan berpikir wah saya kan belum bisa apa-apa dakwah itu dengan lisan hanya bagian kecil dari dakwah minimal kita berdakwah untuk diri kita dan keluarga kita kita perbaiki diri kita ada satu kisah ya saya enggak tahu kebenaran kisah ini tapi ada hikmah yang bisa kita ambil seorang raja mengatakan wahai rakyatku malam nanti saya minta setiap orang bawa satu sendok madu ke tanah lapang dan madu itu anggaplah satu gelas madu ya satu gelas ini gelas ya satu gelas madu dan madunya madu yang asli tahu beda madu asli dan madu palsu kalau madu asli dibawa ke rumah istrinya marah sudah paham sudah nikah belum belum ah ini teori teori jadi kata rajahnya saya minta masing-masing membawa satu gelas madu ya bawa dan masukkan ke dalam tong sudah azan ternyata ketika apa namanya disebut baru mulai selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati kita harus ambil bagian dalam dakwah ya dan perumpapan dakwah itu seperti tadi perintah dari raja tadi kata raja masing-masing tolong ambil satu gelas madu dan bawa ke tanah lapang ternyata di satu rumah ada yang berpikir wah saya kan tidak punya madu jangan kan punya madu satu istri saja belum kembali ke laptop karena masih bujang jadi dia pikir daripada saya repot-repot cari madu kok cari madu repot mas mending saya bawa satu gelas air toh tidak akan merubah madu yang dibawa oleh orang lain apa yang terjadi keesokan harinya ketika dilihat tong tadi ternyata penuh dengan air semua orang punya pikiran yang sama umat ini kira-kira begitu kalau setiap kita berpikir saya kan bukan siapa-siapa uang dakwah itu tugasnya para ustad akhirnya kita tidak ambil bagian maka ya siap-siap mungkin ya masyarakat kita tambah jelek tapi kalau setiap kita berusaha minimal oh saya sebagai guru ya sudah berdakwah di dunia guru tadi oh saya sebagai pedagang ya berdakwah di lingkungan kita perjualan itu saja dan tidak harus dengan banyak kata-kata ceramah itu hanya bagian kecil dari dakwah maka insyaallah nanti kita mulai dari diri kita kita mulai keluarga kita berkumpul keluarga-keluarga yang baik akan muncul masyarakat yang baik dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan apa jadi selama ini banyak orang berpikir pemimpin yang baik langsung kemudian tiba-tiba akan merubah masyarakat tapi perspektif Al-Quran menunjukkan kami kata Allah pemimpin itu adalah hadiah dari Allah kami akan jadikan bagi kalian pemimpin-pemimpin yang menunjukkan kejalanan kami lama sabaru kalau kalian jadi orang yang sabar sabar di atas ilmu sabar di atas ketaatan sabar di atas dan kalian betul-betul beriman dengan ayat kami maka konsekuensinya kata para ulama berdasarkan ayat ini tadi hakikatnya pemimpin itu adalah cermin dari masyarakat kalau kita ingin pemimpin yang baik berarti masyarakat harus berbaik diri tapi kan lama inilah memang konsekuensi dari dakwah tidak bisa terbesar-besar cuma berpikir 5 tahun seakan-akan semua selesai semua masalah selesai tidak begitu tapi akibatnya apa tadi karena kita tidak sabar ingin meraih 5 tahun akhirnya bahkan kita sudah merdeka berapa tahun 77 tahun tidak dapat-dapat juga kenapa? karena lagi-lagi tidak ada roadmap kemudian yang kedua selain dakwah maka sebenarnya air ini biar bersih kita menghilangkan sama sekali air yang kotor itu tidak bisa jangankan pada masa kita pada masa beliau SAW saja itu orang yang jahat orang yang menentang kebenaran itu kan banyak jadi kita tidak bisa menghabisi wah pokoknya hidup ini semua orang harus jadi orang baik tidak bisa tapi minimal kita harus menyiapkan debit air yang bersih itu yang lebih besar yang masuk ke kolam ini tadi dan itu adalah pendidikan maka pribadi sebenarnya yang menilih yang dilakukan oleh Muhammadiyah inilah cara yang paling pas untuk menerapkan politik Islam di Indonesia dalam artian jangka panjang kita harus siapkan tadi kader-kader oh ada pengusaha-pengusaha yang luar biasa tapi hati mereka betul-betul berjuang untuk Islam ada birokrat-birokrat yang profesional tapi mereka berjuang untuk Islam dan kita butuh ini kalian pribadi ini mungkin saya salah ya tapi melihat ada beberapa kecenderungan sekarang ini sebenarnya agak mengkhawatirkan di Malang saja misalnya ada beberapa sekolah bahkan anak-anak itu dari TK SD SMP itu mereka sudah pakai bahasa Inggris fasih mereka artinya peluang mereka untuk bahkan S2 S3 ke luar negeri itu luar biasa kan tapi pelajaran agamanya sangat kurang sangat minim apa konsekuensinya ke depan bisa jadi ketika mereka jadi orang-orang profesional sudah kebijakannya tidak ada komitmen untuk untuk Islam tapi sisi lain muncul sekolah-sekolah Islam tapi kadang-kadang untuk menyiapkan kader yang juga profesional itu juga kurang lulus pondok munawarah seharusnya gampang wah lulus pondok sini kalau mau masuk kedokteran gampang itu tapi sekarang kira-kira ini memang berat ya kan sudah habis waktu untuk menghafal Al-Quran belajar bahasa Arab fikir syurah dan lain gimana mau nyiapkan matematik IPA padahal sebenarnya itu bisa dibentuk formulanya itu seperti apa mungkin misalnya bisa jadi pendidikan-pendidikan Islam itu SD SMP itu ya betul-betul akidah koko akhlaknya baik kemudian ibadahnya sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan mereka sudah mulai menghasil ilmu alat Al-Quran misalnya dikuasai kemudian bahasa Arab karena alat selamanya kalau tidak bisa bahasa Arab susah kita untuk berkembang itu selesai SMP SMA mereka kan sudah hafal 30 juz misalnya mereka sudah paham bahasa Arab untuk berkembang nanti ilmunya sudah bisa SMA itu sudah mulai fokus oh ada yang tertarik ingin ya bidang-bidang eksak yang sudah disediakan tapi tetap tanpa meninggalkan kemuatan agama oh ada yang ingin ilmu sosial maka disediakan SMA tadi sudah dibuat tiga pembagian oh ada yang memang mau ke Timur Tengah mau takasus dalam bidang ilmu-ilmu Islam maka disediakan sehingga apa taman SMA oh mereka kuliah nanti tersebar itu dalam berbagai bidang itu bayangan kami pribadi tapi sekarang oh kalau sudah lulus pondok wah tidak bisa bersaing jadi dokter misalnya pertanyaannya terus siapa yang akan dia dokter dari kader-kader yang punya komitmen Islam yang tinggi dan punya ilmu yang yang kuat nah ini mungkin perlu jadi pikiran kita bersama kamu percaya tanpa kita menyiapkan kader-kader siapa nanti yang akan jadi presiden siapa nanti yang akan jadi gubernur siapa yang akan jadi wali kota betul-betul punya kompetensi yang profesional maka ya susah tadi kita ingin merubah membersihkan kolam ini nah itu apa namanya bayangan masyarakat kita nah pasca reformasi ini nah ini kita lihat saya mungkin tidak akan jelaskan semua ini saya analisis sebenarnya tantangan politik Islam kemudian juga bagaimana dukungan terhadap politik Islam begini dukungan politik Islam kalau lihat ini saya analisis pakai invivo kecenderungannya begini kalau pada masa Pak Karno itu tidak terlalu tinggi dukungan terhadap politik Islam tapi memang tantangannya juga rendah sebelum apa namanya sebelum kemerdekaan ini naik sedikit pas Pak Harto itu cuma 7% dukungan paling tinggi terhadap politik Islam itu justru muncul pada masa Habibie tapi ketika Habibie sudah lengser itu mulai terjadi cenderung penurunan terus terhadap partai Islam metodenya seperti apa saya punya caranya tapi ini susah kalau mau dijelaskan panjang ini kuliah satu semester juga ini bisa diukur ini ada keceruan turun dukungan terhadap politik Islam bidang-bidangnya ketahuan dimana gerak politik Islam tadi kemudian ini bidang-bidangnya tadi tantangannya justru apa memang sebenarnya tantangan paling besar itu sebelum reformasi itu paling besar tantangan terhadap politik Islam kita sekarang ini tantangannya lebih rendah meskipun dukungan juga turun ya nah tantangan paling tinggi itu pada masa Pak Harto pada masa Habibie itu paling rendah terus naik pada masa Gus Dur Megawati tambah naik lagi nah ini menarik kenapa pada masa SBY dia turun karena SBY kan pemimpin dia bukan incumbent dia merasa saya butuh suara dari umat Islam akhirnya dia dekati umat Islam tantangannya dia turunkan tapi pada periode kedua tantangan yang dibuat oleh SBY itu semakin tinggi nah ini periode ini loh kok tantangan periode kedua ini kok turun nah itu karena saya nganalisisnya ini data yang saya masukkan itu sampai bulan Desember bulan Oktober tahun 2020 kalau sekarang dimasukkan datanya saya tidak cerita begitu ya ini apa namanya tantangan politik Islam dan beberapa faktor yang sangat pengaruh sebenarnya kita punya potensi untuk berkembang terus kita mayoritas Islam di kita yang mayoritas juga Islam moderat meskipun penelitian kami banyak tentang teroris sekarang pun sedang penelitian teroris itu ada ya cuma sangat minim seribuan teroris yang aktif di Indonesia dibandingkan persentasenya berapa persen dari 200 juta penduduk Islam sangat kecil 0,000 sekian persen tapi seribu orang kalau dibagi berapa provinsi kita 37 apa 3 berapa provinsi anggaplah 35 provinsi sekarang seribu bagi 35 Jawa Timur saja itu misalnya dapat bagian 100 teroris saja sudah repot itu itu ada jadi kemudian sebenarnya orang dengan sistem yang apa namanya sekuler itu banyak yang kecewa kita punya momentum reformasi ada banyak eksternal faktor juga perkembangan dunia Islam sekarang tapi ini yang membuat kita lemah ini yang sangat besar ikhtilaf dan konflik sesama Islam karena tidak punya tujuan yang sama kita tidak bisa membedakan mana musuh bersama mana musuh yang besar mana musuh yang kecil kadang-kadang kita pun tidak bisa membedakan antara iftirakiyah dan ikhtilaf iftirakiyah itu iftirak itu artinya perbedaannya pokok beda rukun Islam beda rukun iman betul ini lakum dinukum waliyadin selesai dia nak ngakui Al-Quran misalnya dia menganggap Nabi Muhammad itu bukan Nabi terakhir sudah iftirak kita secara keyakinan secara akhlak tetap harus baik tapi masalah khilafiyah masalah-masalah yang furuk masalah fikih seharusnya tidak kemudian menganggap seakan-akan kita bukan saudara lagi tapi fakta di umat Islam nah ini mungkin saya yang salah kadang-kadang hanya tadi ada beda fikih lah banyak ya contoh-contohnya wah itu sudah gontok-gontokan kayaknya bukan golongan kita kemudian pemahaman yang rendah tentang Islam tadi masih sebatas simbol masih sebatas ritual belum betul-betul untuk menyesuaikan masalah strategis kemudian masalah radicalism dan terrorism meskipun kecil jumlahnya tadi tapi mereka ini gerak dan jejaringnya itu apa namanya terus mereka melakukan aksinya termasuk perkembangan skolarism dan liberalism data-datanya banyak ini tentang skolarism liberalism ini berkembang dengan masyarakat kita apalagi dengan budaya globalisasi sekarang ini kami petahkan relasinya ini bisa diukur sebenarnya mana yang paling besar pengaruhnya yang sekarang ini pengaruh untuk Islam itu sebenarnya kan disini posisi kita karena Islam moderat ini ini keuntungan yang luar biasa dan Muhammad dia itu adalah gerakan Islam moderat kemudian kekecewaan terhadap orde baru nah tapi tantangan yang paling besar justru disini sekarang ya skolarism tapi tetap ini juga tetap tinggi nih radicalism karena media terus goyang termasuk perbedaan di tengah masyarakat kita itu tiga pokok tiga masalah besar terjadi di tengah umat ini ini PR kita nah maka pelajaran nah termasuk ini kasus ini ini pelajaran penting sekali karena gak punya konsep kita mudah sekali terpolarisasi ya kita gak bisa tadi membedakan masyarakat kita misalnya tanya lu partai-partai yang nasionalis partai yang sekularis mereka sekarang punya Islamic wing punya sayap-sayap Islam lu sama aja kok wing itu ada ada juga kok kelompok ulamanya misalnya sudah gak bisa kita akhirnya masyarakat kita memahami sehingga kami pribadi ini ini apa punya kesimpulan kita perlu ya ada arahnya sekarang membuat menggeser makna dari politik Islam itu jangan pahami politik hanya sekedar kemenangan dalam pemilu ansih tapi politik ya harus kita lakukan bagaimana nah ini bahaya kalau didengar orangnya Islamizing Indonesia Islamisasi jangan potong tangan wah ini bukan artinya kita bawa nilai-nilai Islam spirit Islam yang itu beyond politics kita Islamkan cara berpikir orang biar orang gak jatuh pada syirik biar orang kalau beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu adalah Islamisasi sebenarnya kemudian juga perlu kita membangun ini development of the intellectual Islamic movement umat Islam ini diajak mulai lebih intelect lebih ilmiah dalam berpikir apalagi kita dakwah di masyarakat gak bisa cuman tiba-tiba datang kala Allah wakala Rasul enggak ya bukan salah loh ya tapi apa namanya ada tempatnya masing-masing ya kemudian ini perlu ada terus penguatan gerakan Islam moderat tapi makna moderat ini juga jangan disalah tafsirkan wah kok pakai jenggot berarti gak moderat loh kok jadi begitu tafsirnya jadi makna moderat itu ya Islam wasata dan ini yang ditunturkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ya jadi apa namanya ini sehingga ya sebagai kesimpulan kami melihat ada dua poin penting ya yang perlu kita perhatikan dari pelajaran ya bagaimana dinamika politik Islam di Indonesia tadi yang pertama selama ini kita lebih banyak apa jatuh kepada identitas politik segala sesuatu itu hanya diidentikan bahkan apa dalam satu kelompok itu wah dia kayaknya beda hanya dengan tampilan saja padahal kan ini kan bukan namun sebenarnya bukan yang substansi lihat cara berpikir dia lihat komitmen dia itu lebih penting daripada sekedar ya apa namanya menganalisis orang itu dengan identitas luar dengan tampilan luar saja karena ini bahaya dan inilah diantara sebab tadi terjadi gesekan gagal kita memetahkan berpikir yang lebih jauh ke depan oh kita masih sibuk karena identitas ya apa namanya bahas gimana hukumnya kalau kita misalnya lagi dalam perjalanan ke bulan apakah kita sholatnya di jamaah apa di kasar jalan ke bulan aja belum ya kalau urusan pernikahan memang perlu al-ilmu ya ada bab sendiri Imam Bukhari itu ya apa al-ilmu qabla al-kawwal amal sehingga apa seharusnya yang perlu kita buat ini blueprint dan roadmap tapi sampai sekarang coba cari ya gerakan mana bahkan kita sendiri misalnya serahana lah kita gak usah bicara Indonesia bicara di Malang Raya apa kita punya peta dakwah tau gak kita misalnya taruh internal Muhammadiyah saja berapa masjid Muhammadiyah yang ada di Malang Raya dan bagaimana kondisi jamaah yang ada dipetahkan itu jumlah jamaahnya apa level pendidikannya seperti apa pekerjaannya gimana ekonominya gimana kebutuhan mereka itu seperti apa sehingga kita tahu oh dalam dakwah kita harus begini nih tapi kan selama ini kita kayaknya kan us pokoknya jalan gak ada peta ush gak usah bicara Malang Raya kokam sudah ada belum kita buat peta minimal dakwah internal kokam jadi nanti teman-teman kalau misalnya mungkin ya apa pimpinan minta ya pimpinan PDPM wah coba datanya diisi ya yang benar ya mulai dari pendidikannya pemahaman agamanya apa background ekonominya itu sebenarnya penting ya untuk tadi untuk dakwah itu butuh itu om coba nanti di googling itu ada namanya Joshua Project klik Joshua Project itu sa internasional itu mereka bisa kok metakan klik kedung kandang berapa jumlah penduduknya apa pekerjaan penduduknya apa yang mereka butuhkan pendidikan mereka seperti apa Islamnya itu pada level merah kuning hijau itu mereka bisa kok membuat peta dan dari sana basis berbasis data tadi baru mereka melakukan gerakan oh pendekatan orang ini dengan atau masyarakat di sekitar sini dengan cara ini lu kita gak pakai organisasi seperti ini nah ini agak repot kemudian yang kedua tadi menurut kami pribadi memang kita sudah bicara politik Islam bukan hanya dalam struktur politik seperti yang ada selama ini tapi beyond politik beyond struktur yang sudah ada dan lebih fokus dengan empowerment apa pemberdayaan masyarakat jadi yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini sudah benar kita berdayakan misalnya mulai dari sosial kita ya bagaimana kehidupan sosial nilai-nilai Islam masuk di sana dalam ekonomi ya negara kita ini kalau dilihat secara ekonomi bukan hanya di Indonesia di dunia muslim itu hampir 20% di dunia ya tapi hanya menguasai 3-5% ekonomi artinya 15% dari ekonomi umat Islam di dunia itu dikuasai oleh non-muslim di Indonesia lebih kurang sama muslim 80% tapi menguasai ekonomi itu hanya sekitar 20% dan 80% ekonomi dikuasai oleh non-muslim what's wrong yang salah apa wah kan kita kan apa orang-orang yang zuhud gitu ya enggak apa-apa jadi orang kaya Rasulullah bahkan mengatakan diantara orang yang terbaik itu adalah orang kaya itu kata Rasulullah kalau dia punya ilmu faham dengan agama dan dia bertakwa kepada Allah dalam masalah hartanya artinya dapat yang halal keluarkan yang halal untuk lukung dakwah dan seterusnya maka apa kata beliau akan sampai rahmat Allah kepada orang ini dan orang ini menjadi orang yang terbaik di sisi Allah jadi jangan sampai kita punya prinsip usaha jadi orang miskin aja enggak apa-apa insya Allah nanti yang penting masuk surga semua kita ingin masuk surga tapi ketika kita bisa jadi orang kaya insya Allah kita bisa memberikan manfaat yang lebih tapi ingat kekayaan dengan ilmu jangan sampai untuk kaya kita menghalalkan segala cara jadi ekonomi masyarakat kita harus dibangun pendidikan tadi harus disiapkan kader-kader sehingga enggak susah oke lah mungkin lima tahun ke depan sepuluh tahun ke depan masih susah tapi pendidikan orientasinya dua puluh tahun ke depan tiga puluh tahun ke depan empat puluh tahun ke depan itu yang perlu kita siapkan dan ya termasuk ya bagaimana masalah ibadah ini juga penting ya ya harus tahulah rukun islam rukun iman cara ibadah yang benar dan media sekarang kita hidup di zaman yang disebut dengan postmodernism postmodernism itu artinya kita sudah melampaui era modern karena sudah melampaui era modern kalau modernisasi itu karakternya ala ketataturan sekarang itu ketataturan itu sudah mulai hilang sudah ada yang disebut dengan mediasasi besar-besaran bahkan postmodernism itu relatif dekat dengan post-truth pasca kebenaran orang menganggap kebenaran is relatif kenapa karena media mana yang benar mas kasus sambuh ini bingung kan iya kan karena ada proses bandwashing melalui media dan public opinion is a kind of power ini adalah kekuatan yang luar biasa dan dia bisa merubah orang ya ada orang yang jelek sekalipun kalau tiap hari dicitrakan dia orang yang terbaik dia orang yang bagus apalagi dengan sistem demokrasi ya sudah pilih semua ini ke orang yang jelek persoalannya sekarang adalah media apa yang dimiliki Islam untuk berjuang yang betul-betul bisa menjadi representatif dan itu ya apa namanya cukup populer masih jarang apalagi media-media mainstream orang melihat tadi ya media-media yang mungkin ya tidak selalulah berpihak dengan Islam dan ini apakah kita menyalahkan yang non-muslim saya kira bukan tapi kita ya perlu introveksi internal bahwa kita memang perlu tadi ini kerjaan kita banyak ya maka benar kokam harus latihan fisik yang kuat ya fisik yang kuat kita harus ya memperkuat juga intelektual kita memperkuat juga ruhiyah kita memperkuat juga relasi sosial kita insya Allah dengan ya beberapa aspek tadi fisik kita kuatkan jadi kokam jangan sampai sakit-sakitan ya ruh kita hubungan kita dengan Allah sholat malam kita jaga kemudian apa namanya intelektual kita itu juga harus kita kembangkan wow fisiknya udah kayak siapa aderai tapi intelektualnya jongkok gitu ya ini repot intelektual harus kuat tapi ketika kita sudah bagus ini secara pribadi fisik sudah kuat ruhiyah sudah kuat intelektual sudah kuat kita juga harus punya sosial yang kuat karena perubahan ini tidak bisa kita lakukan sendiri ya kita harus berjamaah yadzullahu alil jamaah kata beliau s.a.w. tangan Allah itu di atas jamaah maka setiap kita punya peran tadi kalau kita ingin ada perubahan ya dalam dinamika politik Islam Indonesia menjadi lebih baik ya wallahu ta'ala alam mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya selanjutnya kami kembalikan ya kepada Ustaz Hasan silahkan terima kasih Ustaz selamat menikmati selamat menikmati